Intro Sekar sekali airnya Nek, dari mana airnya? Kan Nenek gak punya saluran BDAM Dari mata air di Gunung Kendeng Mata air? Apa itu? Besok pagi Nenek ajak jalan-jalan ke mata air ya Sudah siap Bimo? Sudah Nek, ayo kita berpetualang Wah ini mata airnya ya Nek? Ya dari sinilah air di rumah Nenek berasal Oh aku tahu, dari mana air ini? Air hujan yang turun ke Gunung Kendeng ini ditangkap oleh pohon, disimpan di akar-akarnya Kalau yang langsung membasai tanah, dia terserap oleh pori-pori di batuan Yang disebut kars Air yang meresap melalui pori-pori ini, mementuk gua dan sungai bawah tanah Sebagian air ini mengalir di sungai bawah tanah Sebagian lagi mengalir keluar melalui mata air Terus kau bisa sampai ke rumah Nenek? Nenek, apa Nenek mengambil dari mata air ini? Dulu Nenek mengambil langsung dari mata air ini Tiap pagi dan sore banyak orang sekitar mata air yang mengantri ambil air Tapi sekarang air ini dialirkan melalui pipa-pipa ini Tidak hanya itu saja, air dari kendeng juga digunakan untuk mengairi sawah Kamu tahu kan, sawah itu penting untuk menyediakan makanan bagi kita setiap hari Wah, menarik sekali ya Nenek Kapan-kapan kita ke tempat-tempat seperti ini lagi ya Ya, kita akan ke tempat menarik lainnya Mari kita pulang Berikut 5 hal yang Anda tidak tahu tentang air Yang akan membuat Anda mulai meminum 8 gelas air per hari Yang pertama, karena 80% jaringan otak terdiri dari air Sangatlah penting untuk membuatnya tetap lembab Karena dehidrasi dapat menurunkan konsentrasi dan performa otak Air membantu cairan yang membawa protein dan enzim dalam otak sampai ke tujuan Air juga mencuci otak dari radikal bebas yang merusak sel dan mengakibatkan berbagai penyakit Kedua, artritis Yaitu radang sendi Kanker dan penyakit jantung merupakan penyakit serius yang dapat dicegah dengan minum air Sambungan antar sendi memiliki bantalan yang menjadi peredam getaran dan melumaso persendian Jika banyak air tersedia, friksi antar sambungan lebih sedikit dan kemungkinan Anda terkena atritis semakin berkurang Air juga membuang racun dari tubuh sehingga meminimalkan resiko terkena kanker Air juga membuat kelebihan garam pada tubuh yang menjadi penyebab naiknya tekanan darah sehingga mengurangi resiko terkena penyakit Yang ketiga, lapar Coba minum segelas air Air tidak mengandung kalori atau lemak dan terbukti sebagai penahan lapar Air juga mempercepat metabolisme tubuh dan mempercepat pembakaran kalori Keempat, air membantu produksi cairan ludah yang dapat mencegah lubang pada gigi Karena air ludah menetralkan peningkatan asam pada lapisan enamel gigi Yang kelima, manusia umumnya kehilangan 2-3 gelas air per hari melalui proses bernapas dan keringat Serta 4-5 gelas air melalui buang air dan olahraga Nah, cairan yang hilang tersebut perlu diganti Namun jangan berlebihan, hal ini dapat mengakibatkan masalah pada pencernaan Mual bahkan koma Namun tak perlu panik Orang dewasa yang sehat baru bisa overhydrated jika minum air hingga 2 galon dalam sehari